Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips mengatasi Windows 11 mengalami nge-freeze atau nge-lag atau lelet sehingga mengganggu dari performa Windows 11 itu sendiri. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita gunakan mode Best Performance atau High Performance ya. Jadi, kita cek pada bagian baterai ini, kita klik kanan, pilih Power and Sleep Setting. Lalu, pada bagian Power Mode ini, kita ganti ya, jika dia sebelumnya Balance atau Best Power Efficient, kita ganti menjadi Best Performance atau High Performance. Kemudian, kita bisa lakukan uninstall program yang tidak digunakan ya. Kita cari di pencarian, Add or Remove Program. Nah, ini, Add or Remove Program. Kemudian, kita cari di sini yang tidak kita gunakan dan sekiranya tidak dibutuhkan lagi, kita lakukan dan kita hapus aplikasi tersebut ya. Jadi, penumpukan-penumpukan aplikasi itu bisa menyebabkan Windows nge-freeze, nge-lag, dan lelet. Terutama, aplikasi-aplikasi yang ukurannya besar ya. Kita sort berdasarkan size-nya ya. Nah, ini, ada beberapa aplikasi yang besar ukurannya di sini. Seperti Bluestack, App Player. Jadi, kita lakukan saja uninstall. Dan disesuaikan saja dengan kebutuhan dari laptop atau perangkat Windows masing-masing ya. Jika sekiranya penting, dipertahankan. Jika tidak penting, lakukan dan hapus aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita cek file-file temporary ya. Pada bagian logo Windows ini, klik kanan, lalu pilih Run. Kemudian, kita ketik Temp, lalu pilih OK. Kemudian, pilih Continue. Nah, maka dia akan masuk ke folder temporary dari Windows 11-nya. Kita hapus saja foldernya ini ya. Ctrl-A, lalu delete. Nah, kita hapus. Selanjutnya, kembali ke seperti tadi lagi, klik kanan. Pilih Run. Kemudian, Persen. Temp. Persen. Lalu, klik OK. Nah, dia akan masuk ke dalam directory add data lokal dari temporary-nya. Ctrl-A, lalu delete. Maka dia akan muncul di sini, notifikasi file in use. Untuk ini, kita skip aja dulu. Nah, jadi untuk yang lainnya kita hapus saja. Jika muncul seperti yang tadi. Oke, jika sudah. Kita hapus. Lalu, kita masuk lagi pada bagian run tadi ya. Klik kanan, pilih Run. Lalu, kita ketik di sini. Pre-fetch. Pre-fetch. Lalu klik OK. Kemudian, klik Continue. Di sini, dia masuk di directory Pre-fetch pada Windows 11-nya. Kita hapus file-file ini. Kemudian, Ctrl-A. Pilih Delete. Jika muncul file in use, kita klik skip aja. Oke, kita keluarkan. Selanjutnya, kita buka di pencarian tadi lagi. Klik kanan, pilih Run. Kita ketik di sini. Clean MGR. Lalu klik OK. Nah, di sini kita pilih Drive yang digunakan. Karena kita menggunakan Windows 11. Maka, Local C-nya itu Windows 11 ya. Klik OK. Kemudian, kita centang file-file yang akan kita hapus selanjutnya. Windows Error Report. Kita centang. Direct Exceder C-C. Delivery Optimization File. Recycle Bin. Temporary File. Thumbnail. Jadi, kita hapus file-file yang gak penting ini. Selanjutnya, kita pilih OK. Apakah kamu yakin ingin menghapusnya permanen? Dari file-file yang tadi, lalu pilih Delete File. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, dia akan keluar otomatis ya. Selanjutnya, kita lakukan Disable Startup. Kita buka Task Manager. Jika ingin mencarinya, klik kanan pada logo Windows. Pilih Task Manager. Nah, pada bagian Task Manager ini, kita cari pada bagian Startup ya. Ini, Startup Apps. Kemudian, disini ada beberapa aplikasi yang ketika Windows booting dan masuk ke desktop, dia akan membuka aplikasi tersebut. Jika statusnya Disable, maka dia tidak akan membuka ya. Namun, jika statusnya Enable, maka dia akan meloading dan membuka program tersebut. Jadi, Disable saja. Mana yang tidak penting dan mana yang penting. Klik kanan, pilih Disable. Dan jika itu penting, di-enable saja. Oke, jika kita sudah cek pada bagian Startup Aplikasi ketika Windows booting ini. Selanjutnya, kita buka pada bagian Service ya. Klik kanan pada logo Windows. Kemudian, pilih Run. Ketik Service. Titik MSC. Lalu, pilih OK. Kemudian, kita cari pada bagian SysMain. Ketik S. Lalu, cari SysMain. Nah, ini. Pada bagian SysMain ini, jika statusnya masih running di sini ya. Kita lakukan Disable. Kemudian, pilih Properties. Lalu, Startup TP-nya kita ganti menjadi Disable. Lalu, Service Status Running ini kita stop. Kita stop. Kemudian, pilih Play. Dan OK. Selanjutnya, kita bersihkan browser yang kita gunakan ya. Tujuannya adalah, jika masalah nge-freeze itu pada browser. Kita cari browsernya di pencarian ini. Jika menggunakan Chrome misalnya. Kita buka Google Chrome. Kemudian, pada bagian titik tiga ini. Pilih History. Nah, ini. History. Kemudian, pilih Browsing Data. Ini, Clear Browsing Data. Lalu, pada bagian ini, kita pilih Advanced. Pilih Time Range-nya itu. All Time. Kita pilih lah, mana bagian yang akan kita bersihkan. Cookies and Site Data. Download History. Chessy Image. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian, pilih Clear Data. Jika sudah, kita keluarkan. Dan yang terakhir adalah, kita lakukan cek pada bagian Windows Update. Jadi, Windows Update ini bisa menjadi masalah dari Windows No Freeze atau Lelet. Jadi, pastikan dahulu Windows Update-nya itu tidak dalam kondisi error atau sedang pending download ya. Nah, kalau seperti ini kan dia pending restart. Jadi, kita tinggal restart saja. Jika kondisinya pending download atau ada error download, diselesaikan saja dahulu agar tidak menjadi sebab dari Windows No Freeze dan Lelet. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada tips selanjutnya.